Unrivalet Medicine God Season 52 Bab 521 Semua Mungkin Mendengar nafas emosional Ning Yixian, pikiran semua orang bergetar. The Old High dan Old Men Duan dari kata-katanya adalah puncak para ahli Rilem Traverse Divine. Dengan mereka di sekitar, kepercayaan dunia tanpa akhir akan jauh lebih besar. Meskipun seniman bela diri tingkat bawah bisa mengeluarkan efek luar biasa dalam perang besar antara dua dunia, kekuatan tempur tingkat tinggi adalah faktor penentu yang menentukan arah perang. Jika Fierce Gail World tidak memiliki Zhao Tianyin, dunia tak berujung tidak akan begitu takut dengan dunia Fierce Gail. Zhao Tianyin sendiri bisa menyapu seluruh dunia tanpa akhir. Kekuatan tempur seperti itu hanya membuat orang putus asa. Ini adalah pertama kalinya Ye Yuan mendengar bahwa dunia tanpa akhir masih memiliki dua ahli seperti itu yang ada. Dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sangat ingin tahu. Jika dunia tanpa akhir benar-benar memiliki lima ahli Rilem Traversing Rilem Puncak, itu kurang lebih dapat dianggap memiliki beberapa kekuatan yang mempertahankan diri. Berbicara tentang ini, Ye Yuan tiba-tiba teringat suatu hal. Di dunia kecil, setiap dunia memiliki Rilem Lert yang ada. Zhao Tianyin secara alami adalah Rilem Lert Fierce Gail World. Ye Yuan telah tinggal di dunia tanpa akhir untuk waktu yang lama tetapi tidak tahu siapa Rilem Lert dunia tanpa akhir ini. Mungkinkah dia salah satu dari dua ini? Tahun-tahun ini, sebagian besar waktu Old Hai dihabiskan di hutan tanpa akhir. Juga, aku tidak tahu apa yang sedang disibukkannya. Sekarang setelah insiden besar seperti itu terjadi, dia tidak mungkin menonton dengan acuh-ta'acuh tanpa mengulurkan tangan, kan? Jing Suan berkata. Iya, Old Hai selalu menjauh dari adegan pertengkaran. Tapi insiden kali ini menyangkut seluruh keselamatan dunia tanpa akhir. Jika dia meninggalkan kita pada malam pertempuran, itu akan membuat hati terlalu dingin, kata Ning Yixian. Tepat pada saat ini, sebuah suara tua terdengar samar, bergema di seluruh aula utama. Kamu berengsek, bicara di belakang orang sepanjang hari. Tidak heran pria tua ini, aku, selalu bersin. Aho. Saat dia mengatakan ini, pria tua itu benar-benar bersin. Setelah mendengar suara ini, semua orang menebak siapa yang datang. Siapa yang bisa selain hai tua ini? Itu benar-benar berbicara tentang iblis. Seorang lelaki tua mengenakan pakaian rami compang kemping berjalan ke aula utama seperti ini perlahan-lahan, tampak sangat seperti orang tua biasa. Ketika keempat orang yang duduk di kursi kehormatan melihat lelaki tua ini, mereka saling bertukar pandang, dan semuanya menjadi sangat bersemangat. Penampilan orang tua ini membuat pikiran semua orang terkejut. Haha, hai, itu benar-benar kamu. Kata Yin Hongtau begitu dia melihat old hai. Dia tertawa keras. Hai tua, kamu akhirnya kembali pada saat yang tepat. Kalau tidak, beberapa dari kita benar-benar tidak bisa mendukung situasi. Kata Ning Yixian. Jing Xuan dan Ren Xing Chun tidak berbicara. Tapi perilaku keempat orang ini sebenarnya samar-samar memperlakukan hai tua lebih unggul. Dan orang-orang ini tidak menyadari bahwa pada saat ini, Ye Yuan masih dalam keadaan sangat terkejut dan tidak pulih untuk waktu yang sangat lama. Ketika old hai masuk, tatapannya melesat ke Ye Yuan tanpa terasa dan bahkan memberinya senyum tipis. Pada saat itu, Ye Yuan tercengang. Karena dia telah melihat pria tua ini sebelumnya. Orang tua ini tidak lain adalah orang tua penjual kiosk, Ki Hai, yang Ye Yuan temui di Breaking Down City. Pada titik ini, Ye Yuan hampir bisa mengkonfirmasi bahwa Ki Hai pasti realm-learn dunia tanpa akhir. Perasaan Ye Yuan sangat tajam. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan yang dipancarkan dari tubuh Ki Hai ini bahkan lebih kuat daripada kekuatan dari trio Ning Yixian. Hanya penguasa dunia yang bisa mencapai tingkat itu dengan mengumpulkan takdir dunia. Sangat mungkin, orang tua ini Ki Hai sudah memiliki setengah kaki kerilem tanpa batas dan hanya tujuan akhir yang ditembakkan. Trio Ning Yixian sebenarnya samar-samar menganggap diri mereka sebagai junior. Sepertinya senioritas Ki Hai ini bukan jenis besar biasa. Ayo, teman-teman. Tambahkan tempat duduk untuk Hai tua di tengah sisi kiri. Ren Xing Chun menginstruksikan. Ki Hai melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu terlalu merepotkan. Aku, orang tua ini, tidak terlalu khusus setelah banyak hal. Itu, aku hanya akan duduk di sini. Anak muda, kita bertemu lagi. Kamu baik-baik saja jika kita memeras sedikit, kan? Ketika kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah. Hai tua benar-benar mengenal Ye Yuan. Para ahli realistis traversing dewa ini hadir, masing-masing dari mereka ingin nyaman hingga old high. Tetapi keberadaan diri Manula itu sulit dipahami. Jadi mereka benar-benar tidak nyaman dengan dia. Sudah berapa hari Ye Yuan berada di domain utara. Dia benar-benar kenal Hai tua. Selanjutnya, Hai tua sebenarnya menurunkan dirinya untuk memeras bersama dengan Ye Yuan. Dapat dilihat bahwa kesannya tentang Ye Yuan cukup baik. Apa yang sedang terjadi di sini? Ye Yuan memaksakan senyum dan berkata, instruksi Hai tua, bagaimana Ye Yuan berani menolak. Hanya saja Hai tua benar-benar menyembunyikan terlalu dalam. Dulu, ketika Hai tua melihat kita dalam bahaya, kamu benar-benar bahkan tidak mengulurkan tangan untuk menyelamatkan. Ki Hai duduk di samping Ye Yuan dengan sembarangan dan berkata sambil tersenyum, saat itu, ketika aku menjual Dodder Green Grass kepadamu, aku sudah melihat kehebatanmu. Di dunia tanpa akhir ini, aku belum pernah bertemu siapapun yang mengenali Dodder Green Grass. Kemudian, ketika saya melihat Anda memusnahkan ayah dan anak keluarga Jin dengan kejam, saya menganggap Anda lebih tinggi lagi. Alam laut jiwa itu, saya awalnya berencana menghabisinya dengan nyaman ketika pergi. Tapi saya tidak berharap bahwa Anda benar-benar memaksa dia keluar. Aku sedang menonton perkelahian dulu saat itu. Jika ada kecelakaan yang benar-benar terjadi, aku secara alami akan memberikan bantuan. Kecuali, aku tidak pernah berharap kau benar-benar sudah bisa melakukan kondensasi berkumpul esensi ke dalam bentuk pada usia muda. Itu benar-benar membuka mata saya. Ketika Ye Yuan mendengar kata-kata ini, dia berseru kaget sebagai gantinya, jadi Anda tahu bahwa itu adalah Dodder Green Grass sejak lama. Ki Hai tertawa terbahak-bahak dan berkata, Haha, tentu saja aku tahu. Kalau tidak, apakah Anda benar-benar membawa saya untuk pedagang yang berhati hitam? Satu tangkai ramuan obat kuasa TR4 yang dijual untuk 100 kristal esensi tingkat menengah. Rumput hijau Dodder sangat langka. Kamu benar-benar tahan untuk menjualnya padaku. Ye Yuan bertanya dengan ragu. Huhu, ramuan obat kuasa TR4, tidak peduli seberapa langka, juga tidak banyak berguna bagiku. Sebaliknya, kamu jelas membutuhkannya lebih banyak. Aku sangat ingin tahu, apa yang kamu rencanakan untuk menggunakan Dodder Green Grass untuk. Ki Hai bertanya sambil tersenyum. Ye Yuan tersenyum juga dan menjawab, membeli ramuan obat secara alami untuk memperbaiki pil. Tidak bisa seperti itu Jin Peng, menelannya, kan? Selesai berbicara, kedua orang saling bertukar pandang, dan keduanya tertawa terbahak-bahak. Di sisi kiri, Ning Yixian mengutuk ke dalam, dua orang ini, satu rubah tua, satu rubah muda. Kedua orang yang tidak bisa dianggap enteng. Hai tua ingin merasakan Ye Yuan keluar, tapi Ye Yuan dengan ringan meluncur. Itu, bocah ini benar-benar lihai. Namun, kedua orang ini mengungkapkan banyak informasi. Ternyata ketika Tranquil Cloudsec bergerak ke utara, hal besar seperti itu benar-benar terjadi sebelumnya. Dan Hai tua secara pribadi menyaksikan Ye Yuan melawan alam laut jiwa. Menuju pemuda yang begitu mengerikan, dia tentu mengingatnya. Tidak menyangka bahwa Hai tua sudah lama mengambil tindakan, berkeliling satu putaran ke domain selatan dan kembali. Ning Yixian berkata dengan napas emosional. Ki Hai memarahi sambil tersenyum, kamu kecil, mengibas-ngibaskan lidahmu sepanjang hari di belakang punggung orang. Hal yang begitu besar terjadi pada dunia tanpa akhir, bagaimana mungkin aku, orang tua ini, hanya peduli pada diriku sendiri tanpa peduli pada orang lain. Perjalanan ini ke domain selatan, bukan saja aku menanyakan beberapa informasi, aku bahkan menyeret Pak Tua Duan ke sini juga. Si pang tua itu, pada awalnya, dia masih tidak mau meninggalkan masa pensiun. Setelah dihantam olehku, dia akhirnya menyerah. Ki Hai mengatakannya dengan ceroboh, tapi semua orang diam-diam khawatir ketika mereka mendengarnya. Old Man Duan adalah puncak ahli Rilem Traverse Divine. Hai tua benar-benar memukulinya seperti yang diinginkannya. Bab 522 Pak Tua Duan, kamu belum keluar. Mungkinkah kamu masih ingin aku mengundangmu keluar? Ki Hai memanggil dengan suara yang jelas. Seorang lelaki tua yang sangat kurus muncul di hadapan semua orang. Dia secara alami adalah Pak Tua Duan yang dibicarakan semua orang. Ki Hai tersenyum dan berkata kepada Ye Yuan, jangan melihat bagaimana Pak Tua Duan sangat sederhana. Kekuatannya cukup baik dan bahkan harus di atas mereka bertiga. Hanya saja, watak alaminya malas dan tidak mau tetap terlibat dalam urusan sekuler. Oleh karena itu, ia menemukan tempat terpencil di domain selatan dan tinggal di sana dengan tenang. Ye Yuan sedikit mengangguk. Bagi seorang kultifator keliling untuk berkultifasi ke alam seperti itu, itu benar-benar tidak mudah. Duan Patua ini sepertinya juga tidak mau. Dia hanya duduk di sebelah Ki Hai dan tidak berbicara dari awal hingga akhir. Ki Hai tampaknya tidak keberatan dan berkata kepada semua orang, baiklah. Semua orang terus berdiskusi seperti kalian semua. Jangan repot-repot tentang kami orang tua. Dengan dia mengatakan ini, semua orang tidak tahu bagaimana mendiskusikannya. Tetapi Wu Rong tidak ditugaskan dan bertanya kepada Ki Hai, Hai Tua, Anda melakukan perjalanan ke domain selatan. Apakah mereka benar-benar mengirim lima pakar Rilem Traversing Rilem? Ki Hai mengangguk dan berkata, itu benar. Sebelum kembali kali ini, saya melakukan tur keliling sekte langit surgawi sebelumnya dan hampir bertabrakan dengan salah satu dari lima. Lalu, lalu apa? Dengan ini, tidak ada lagi yang menduga keaslian informasi ini. He he, nanti, kita masing-masing waspada terhadap yang lain, jadi pertarungan ini tidak terjadi. Ki Hai mengatakannya dengan sangat apatis, tetapi yang lain memiliki perasaan yang berbeda ketika mereka mendengarnya. Mendengar Ki Hai berkata begitu, Ning Yixian tidak bisa duduk diam dan bertanya, puncak sisi lain di Fine Traversing Rilem sebenarnya memiliki seseorang yang bisa mengancam Hai Tua. Kekuatan Ki Hai, semua orang yang hadir sangat jelas. Oleh karena itu, cara orang-orang ini melihatnya, Ki Hai adalah kepercayaan terbesar mereka. Tapi sekarang, puncak acak di Fine Traversing Rilem yang dikirim pihak lain sebenarnya setara dengan Hai Tua. Mungkinkah para seniman Bella di Rivier's Gale World benar-benar semua tangguh sedemikian rupa? Tidak sejauh mengancam saya. Tapi kekuatan orang itu seharusnya tidak jauh lebih lemah dari saya. Setelah pertarungan dimulai, jika kita mengkhawatirkan yang lain, mungkin tidak akan mudah bagi saya untuk ingin pergi, Ki Hai kata. Para pemimpin sekte menyajikan semua pandangan saling bertukar. Segera, mereka merasa seperti tekanan yang mirip dengan met. Tai menghancurkannya. Sepertinya dunia ganas Fiers mungkin jauh melebihi imajinasi semua orang. Ki Hai memandang semua orang dan berkata dengan dingin, kalian anak nakal masih tidak berpikir untuk membiarkannya kebetulan sekarang, kan? Jika Fiers Gale World tidak kuat sejauh itu, bagaimana mungkin seperti itu sekte yang kuat seperti Grand Yan True Sekte saat itu membayar harga yang mengerikan untuk menutup lorong dunia? Hanya pertempuran itu, bagaimana pengorbanan hanya Grand Yan benar sekte saja? Setelah pertempuran itu, vitalitas dunia tanpa akhir kita sangat dilemahkan, menghasilkan dalam situasi tren menurun saat ini. Mendengar kata-kata Ki Hai, tatapan semua orang tanpa sadar berbalik ke arah Ye Yuan. Sepertinya apa yang dikatakan pemuda ini sebelumnya tidak sedikit pun salah. Trioning Yixian tidak berpikir bahwa situasinya sudah parah sejauh ini sudah baik dan berkata, Hai, Anda menikmati prestis setinggi dan perintah penghormatan universal. Situasi ini masih perlu Anda kelola. Sangat jelas, tidak ada yang lebih cocok daripada Ki Hai untuk memimpin kelompok pahlawan di antara orang-orang yang hadir. Siapa yang tahu bahwa Ki Hai tersenyum dan menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, Saya, orang tua ini, terbiasa malas. Bagaimana saya bisa menjadi pemimpin? Ning Yixian, Anda berpengalaman dan bijaksana dan dapat mengambil tanggung jawab ini. Namun, orang tua ini, aku, akan mengatakan hal-hal buruk terlebih dahulu. Aku biasanya tidak terlalu repot, tetapi jika ada yang berani membuat orang tersandung pada saat seperti ini, orang tua ini, aku, akan menjadi orang pertama yang memusnahkan dia. Kata-kata Ki Hai tidak bergolak dengan niat membunuh, tampak seperti berbicara dari hati ke hati. Tetapi semua orang merasakan hawa dingin ketika mereka mendengarnya. Kemudian Ning Yixian berkata dengan susah payah, Hai tua, saya. Kin Hongtau memotongnya dan berkata, Jangan menurun pada saat seperti ini. Beban ini, Anda harus memikulnya. Tidak ada yang lebih cocok daripada Anda. Orang tua ini, saya, masih memiliki hal-hal lain yang harus dilakukan. Kin Hongtau dan Jing Xuan, kalian berdua harus mendukung Ning Yixian dengan seluruh kekuatanmu. Pada saat ini, tidak punya ide tentang sekte. Jika dunia tanpa akhir hilang, ajaran dao Anda secara alami akan hilang juga. Wajah ketiga orang itu berubah niat dan mengakuinya dengan suara serius. Ki Hai mengangguk, tapi kemudian dia memandang ke arah Ye Yuan dan berkata, Adik kecil Ye, aku ingin tahu apa pendapatmu tentang situasi saat ini. Mendengar kata-kata ini, semua orang menatap Ye Yuan dengan terkejut. Ning Yixian adalah orang yang secara pribadi direkomendasikan oleh Ki Hai untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan. Dia tidak meminta pendapat Ning Yixian, tapi dia benar-benar mencari pendapat junior. Selanjutnya, mereka yang penuh perhatian memperhatikan bahwa Ki Hai benar-benar memanggil Ye Yuan sebagai Little Brother Ye. Tentang ini, pasti ada beberapa cerita yang tidak mereka ketahui. Mungkin Ki Hai sudah memperlakukan Ye Yuan dengan setara untuk berinteraksi. Ye Yuan tertegun juga dan berkata, Hai, ini tidak pantas, kan? Ye Yuan benar-benar datang hari ini hanya untuk berencana membiarkan orang-orang ini tahu kekuatan Fierce Gale Welk dan tidak meremehkan musuh. Adapun cara membuat tipu muslihat dan memberikan nasihat, ia tidak berencana untuk berbicara tidak pada tempatnya. Begitu banyak ahli realistis Traversing Divine hadir, bagaimana mungkin gilirannya untuk menyelah. Hanya saja dia tidak berharap Ki Hai akan benar-benar menjadi orang pertama yang meminta pendapatnya. Tidak ada yang tidak pantas. Mereka sama sekali tidak mengerti tentang Fierce Gale Welk. Membiarkan mereka berbicara juga membabi buta. Kamu terus maju dan bicara. Aku akan melihat siapa yang berani mengatakan sepatah katapun. Ki Hai berkata dengan dingin. Sebenarnya, ada cukup banyak orang yang agak tidak senang secara diam-diam dan berencana menemukan kesalahan ketika Ye Yuan berbicara sebentar. Sekarang Ki Hai mengatakan itu, orang-orang ini segera menelan kata-kata itu kembali ke perut mereka. Ye Yuan mengangguk. Dia juga bukan orang yang pemalu dan pemalu. Karena Ki Hai sangat memikirkannya, dia juga tidak akan menolak. Baiklah. Karena Old Hai sangat menghargai Ye Yuan, maka saya akan mengatakan beberapa kata lagi. Apakah Anda mendengarkan atau tidak semuanya terserah semua orang, kata Ye Yuan. Ye Yuan berdiri dan berkata tanpa peduli dengan orang lain, menurut saya, dunia fierce gail memiliki beberapa keunggulan yang kita tidak punya cara untuk bersaing. Pertama, mereka semua memiliki kepercayaan yang sama, dan itu adalah Kaisar Angin. Sang umum Manxian Sekte masih setia dan mengabdi kepada Kaisar Angin setelah beberapa generasi. Banyak yang dapat disimpulkan dari ini. Karena titik ini, mereka dapat mencapai aturan yang seragam. Sebagai perbandingan, kita adalah tumpukan pasir yang longgar. Kekuatan tempur kolektif seniman bela diri dunia fierce gail dunia lebih besar dari kita. Jika terlibat dalam jarak dekat, kita pasti akan menderita banyak sekali. Ketiga, meskipun sumber daya domain selatan tidak dapat dibandingkan dengan domain utara, itu jauh lebih baik daripada fierce gail world. Dengan sumber daya ini, kekuatan seniman bela diri fierce gail world secara keseluruhan bahkan mungkin naik level. Keempat, kekuatan tempur tingkat tinggi fierce gail world jauh lebih kuat dari kita. Sejauh yang saya tahu, fierce gail world kacang gail dunia keahli real traversing divine tidak hanya lima orang. Apa, maksudmu lima ini hanyalah pelopor? Ning Yixian berseru kaget. Ye Yuan menganggup dan berkata, puncak dunia bela diri divine traversing realm dunia fierce gail world, menurut apa yang saya ketahui, memiliki sebanyak tujuh orang. Menghitung beberapa keliling dan beberapa monster tua terpencil, saya rasa itu mungkin tidak di bawah sepuluh orang. Adapun berapa di antara sepuluh ini memiliki tingkat kekuatan hai tua, saya tidak bisa mengkonfirmasi. Mengikuti pemahaman orang-orang ini tentang dunia fierce gail menjadi semakin dalam, mereka semakin memperhatikan bahwa agar dunia tanpa akhir ingin mengalahkan dunia fierce gail, harapan itu terlalu suram. Bab 523 Ye Yuan tidak hanya menembakkan kata-katanya. Jika Lan Feng tidak begitu jelas tentang eselon atas fierce gail world, Xiao Ruyan adalah bangsawan modal yang benar-benar biru. Tiga komandan di bawah komando Zhao Tianyin adalah ahli realm traversing realm puncak. Terlepas dari ini, faksi super seperti keluarga sangguan, pemimpin mereka adalah puncak realm traversing divine juga. Hanya di ibu kota, ada sebanyak tujuh puncak alam traversing surgawi. Mengatakan bahwa kelima orang ini adalah garda depan sama sekali tidak di atas. Heh, bukankah kata-kata seperti itu agak banyak? Bagaimana bisa begitu banyak ahli dilahirkan di tempat yang kekurangan sumber daya seperti fierce gail world? Wu Rong berkata dengan jijik. Ye Yuan menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, dunia fierce gail memang miskin dalam sumber daya, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada sumber daya. Secara komparatif, untuk desentralisasi sumber daya dunia yang tak berujung, sumber daya dunia fierce gail world adalah pada dasarnya semua berkumpul di sentral kapitel. Plus, fierce gail world berada dalam angin kencang terus-menerus. Seniman bela diri dapat dikatakan berkultivasi setiap saat. Kecepatan kultivasi mereka secara alami lebih cepat daripada seniman bela diri dunia tanpa akhir kita. Apa yang aneh tentang memberi melahirkan begitu banyak ahli? Juga, apakah saya mengatakannya atau tidak, terserah saya. Apakah mendengarkan atau tidak, itu tergantung pada Anda. Jika Anda tidak ingin mendengarkan, Anda dapat menutup telinga Anda. Kebenaran dan kesalahan dari apa yang saya katakan, Hai Tua dan Ning Senior mereka semua akan secara alami menyaring. Kapan giliran Anda untuk memotong? Wu Rong ini berulang kali menyebabkan masalah. Ye Yuan segan untuk tawar-menawar dengannya. Orang ini bahkan berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Kata-kata ini diucapkan tanpa mempertimbangkan wajah, langsung membuat wajah Wu Rong memerah. Ning Ixian mengerutkan ke Ning juga dan berkata, Pak Tua Wu, kamu juga penguasa suatu daerah. Mengapa kamu selalu membuat hal-hal sulit bagi Ye Yuan? Mengabaikan bahwa Ye Yuan adalah satu-satunya di antara kita yang memahami fierce Gail World situasi, hanya berdasarkan pada kontribusi yang dia buat untuk dunia tanpa akhir, apa salahnya kita mendengarkan pendapatnya. Kata-kata Ning Ixian tidak parah. Tapi berbicara seperti ini kepada Wu Rong di depan begitu banyak tembakan besar, itu sebenarnya sudah dianggap memberinya tamparan. Wu Rong merah tua karena marah. Tetapi karena Ki Hai hadir, dia tidak bisa meledak dan hanya mendengus dingin dan berkata, heh, bahkan tidak bisa memberikan pendapat. Baik, baik, baik. Aku hanya akan menutup mulut. Ki Hai menundukkan kepalanya, menatap lurus ke bawah sepanjang waktu seolah-olah dia tidak mengindahkan perselisihan kedua belah pihak. Pada saat ini, melihat bahwa Wu Rong selesai berbicara, Ki Hai bertanya lagi, Kamu Yuan, kamu terus berbicara. Enam kata sederhana sudah sepenuhnya berdiri di sisi Ye Yuan. Tembakan besar sekte lain semua menjaga mulut mereka tetap masuk akal. Pada saat seperti ini, terlepas dari apa yang harus dikatakan, itu jelas bukan langkah bijak. Ye Yuan menganggup dan berkata, Sama seperti yang saya katakan sebelumnya, hal-hal yang bisa kita bawa terlalu sedikit. Karena itu, jika kita ingin membalikkan keadaan, kita harus melakukan reformasi drastis. Jika tidak, dunia tanpa akhir yang ditelan adalah hanya masalah waktu. Reformasi macam apa? Ning Yixian bertanya. Ye Yuan berbicara dengan penuh percaya diri dan dengan tenang, sebenarnya, hal-hal yang bisa kita lakukan sekarang tidak banyak. Tapi ada tiga hal yang masih bisa kita lakukan tepat waktu. Mata Ning Yixian menyala, dan dia bertanya dengan agak tertarik, Oh. Cepat katakan, tiga hal apa? Ye Yuan mengulurkan jari dan berkata, hal pertama adalah bahwa konsep menjadi sekte harus dihentikan, menyatukan semua di bawah satu manajemen, dan memusatkan semua pasukan elit. Setiap pertempuran-pertempuran mereka sendiri hanya akan hancur dengan mudah. Satu harus tahu bahwa seniman bela diri dunia Fierce Gale mirip dengan tentara dunia Fana dengan kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Ye Yuan mengulurkan jari kedua dan berkata, hal kedua adalah untuk meningkatkan kekuatan seniman bela diri kita. Keuntungan terbesar dunia tanpa akhir kita adalah sumber daya yang melimpah. Selain itu, standar keterampilan alkimia lebih dari level yang lebih tinggi daripada Fierce Gale World. Dan sumber daya ini ditangkap di tangan berbagai sekte besar. Sekarang, sumber daya ini telah mencapai waktu di mana perlu dimanfaatkan dengan baik. Menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan seniman bela diri adalah masalah yang mendesak. Selain itu, berbagai sekte besar masih harus memilih murid elit untuk berkumpul bersama dan mengembangkan mereka dengan berat. Orang-orang ini jelas memiliki ruang yang lebih besar untuk perbaikan. Semua dalam semua, titik ini adalah untuk menggunakan semua sumber daya yang dapat digunakan secara rasional, untuk membuat kita tak berujung kekuatan seniman bela diri dunia semakin meningkat. Ye Yuan mengulurkan jari ketiga dan melanjutkan, ketiga, untuk memusatkan semua master Array domain utara. Meskipun standar jalur formasi dunia tak berujung saat ini lebih rendah daripada di masa Grand Yan Trusek, standar jalur formasi kami masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dunia Fierce Gale. Dalam perang, dengan dukungan formasi Array, itu dapat melepaskan kekuatan seniman bela diri ke batas terbesar. Poin ini, kita harus memanfaatkan dengan baik. Kata-kata Ye Yuan mengalir dengan mudah dan lancar. Qi Hai sedikit menganggup di samping. Jelas, dia sangat senang dengan tiga pandangan Ye Yuan. Ketika Ning Yixian mendengarkan, wajahnya juga mengungkapkan ekspresi tiba-tiba melihat cahaya. Namun, wajah-wajah pukulan besar sekte ini tidak begitu baik. Cara Ye Yuan dalam melakukan sesuatu adalah sama dengan mereka semua meninggalkan semua ajaran Dao sekte mereka. Domain utara ini hanya akan memiliki satu sekte kolosal di masa depan. Orang-orang ini adalah semua orang yang bertindak sewenang-wenang di sekte mereka sendiri. Tetapi di masa depan, mereka harus menjadi anak perusahaan orang lain. Perubahan seperti itu tidak dapat mereka terima. Hai tua, kita benar-benar tidak bisa setuju dengan cara melakukan hal ini. Warisan pencerahan langit kita sudah memiliki beberapa ribu tahun sejarah. Apakah akan terhapus seperti ini? Teriak leluhur tua sekte pencerahan langit, segera melompat ke objek. Ya, meskipun sekte kita tidak besar, warisan kita untuk tanggal ini sudah mendekati 10 ribu tahun sejarah. Tentunya itu tidak bisa hilang seperti ini. Tidak setuju. Aku juga tidak setuju. Untuk sesaat, suara-suara yang menentang naik satu demi satu. Orang tidak berbicara kali ini tetapi terus tersenyum dingin di samping. Seperti kata pepatah, sulit bagi hukum untuk menghukum kolektif. Tidak peduli seberapa hebatnya Old High, tidak mungkin untuk membunuh semua ahli realm traverse divine ini, kan? Jika mereka benar-benar terbunuh, siapa yang akan berurusan dengan para ahli dari Fierce Gale World? Di antara para pakar alam traversing surgawi ini, sebagian besar adalah sekte-sekte besar yang memiliki beberapa ribu tahun warisan, dan juga sejumlah sekte baru yang bangkit dalam beberapa tahun terakhir. Terlepas dari sekte macam apa, mereka semua tidak berharap agar ajaran dao mereka hilang begitu saja. Orang sangat senang di hatinya. Dia memberi beberapa tatapan bermakna kepada beberapa orang barusan. Beberapa orang itu segera mengerti dan maju untuk menolak rencana Ye Yuan. Selain itu, pendekatan semacam ini memang menyentuh garis dasar orang-orang ini. Selama ada seseorang yang maju, itu akan segera menyebar seperti wabah. Semua orang melangkah maju untuk menolak. He he, saya ingin melihat bagaimana rencana Anda ini akan dilaksanakan. Wu Rong berpikir dalam hatinya dengan gembira. Hai tua yang memiliki kedua mata sedikit tertutup sepanjang waktu tiba-tiba berbicara. Dia mengatakannya pada Ye Yuan. Adik kecil Ye, sepertinya semua orang keberatan dengan rencanamu. Menurutmu apa yang harus dilakukan? Ki Hai bertanya dengan acuh tak acuh. Kata-kata ini dalam perspektif Wu Rong adalah Ki Hai memilih untuk berkompromi. Berharap Ye Yuan dapat mengambil kembali kata-kata yang diucapkan sebelumnya. Wu Rong sangat senang dengan dirinya sendiri. Lihat dirimu, bocah ini, tidak terkendali. Berkelahi dengan pria tua ini, Anda masih sedikit terlalu berpengalaman. Kecuali bahwa kata-kata ini memiliki lapisan makna lain seperti cara Ye Yuan mendengarnya. Hanya untuk melihat Ye Yuan tersenyum lebar dan berkata, hukuman berat harus ditangani di masa-masa sulit. Karena ada orang yang tidak mau tunduk, bunuh saja dan selesaikan saja. Hahaha, Ki Hai tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, sungguh hukuman yang berat harus ditangani di masa-masa sulit. Bab 524. Beberapa saat yang lalu, masih tidak berawan selama ribuan mil. Detik berikutnya, itu adalah badai yang sangat deras. Setelah Ki Hai tertawa keras, situasinya tiba-tiba berubah di dalam aula utama. Tekanan yang mengerikan menyelimuti semua orang, dan pusat tekanan ini adalah Hurong. Ketika Ye Yuan merasakan tekanan ini, tanpa disadari dia menganggup diam-diam. Ki Hai memang layak menjadi realm lert dunia tanpa akhir. Kekuatan ini kemungkinan besar sudah memiliki setengah kaki keambang boundless realm. Dia hanya harus menunggu kesusahan surgawi tiba dan kemudian Ki Hai akan mampu menghancurkan kehampaan dan naik ke alam surgawi. Kecuali, kesengsaraan surgawi kenaikan ini tidak begitu mudah untuk dilewati. Saat kecerobohan akan lenyap, dan daos seseorang menghilang. Ketika Hurong merasakan tekanan ini, ekspresinya tidak bisa membantu berubah secara drastis. Hai Tua, apa yang kamu coba lakukan di sini? Ki Hai tidak menjelaskan apa-apa, dengan lembut mengangkat tangan dan memukulnya langsung ke Hurong. Hurong mengertakkan gigi dan berkata dengan tatapan buas, Patua Ki Hai, aku akan bertarung denganmu. Saat dia mengatakan ini, Hurong berusaha membalas juga. Namun, semuanya sia-sia. Di depan ahli realm tanpa batas setengah langkah, tingkat ke-9 Divine Traversing Hurong tidak bisa menerima satu pukulan pun. Bang! Tubuh Hurong bertuburkan berat ke dinding dan jatuh dengan lemah. Dia sudah mati. Ekspresi semua orang menjadi takut, menatap Ki Hai dengan tak percaya. Mereka semua tahu bahwa Ki Hai sangat kuat, tetapi tidak pernah tahu bahwa dia benar-benar gigih sedemikian rupa. Ki Hai belum menunjukkan kekuatannya di depan semua orang selama bertahun-tahun. Mengenai dugaan tentang kekuatannya, itu juga hanya kabar angin. Hari ini, hanya setelah melihat Ki Hai memukul Hurong di satu telapak tangan mereka tahu betapa menakutkannya kekuatan Ki Hai. Tingkat ke-9 melintasi alam surgawi sudah keberadaan yang sangat tangguh di dunia tanpa akhir. Tapi dia sebenarnya tidak dapat bertahan hidup dengan satu langkah pun dari Ki Hai. Pada titik ini, kalian semua sebenarnya masih menyimpan harapan untuk beruntung, masing-masing dengan motif tersembunyi anda sendiri. Benar-benar tidak tahu kehidupan dari kematian. Adik kecil Ye menyinari jalan untuk kalian, tapi kalian semua bersikeras mengabaikan konsekuensi dan terus melanjutkan. Pada titik ini, Hurong masih ingin menyesatkan masa demi keuntungan pribadinya. Layak untuk mati. Ola utama sudah mati sunyi. Tidak ada yang berani keluar untuk menyangkal Ki Hai. Ki Hai melanjutkan, kami akan membentuk aliansi tanpa akhir di sini hari ini. Ning Yixian akan mengambil alih jabatan kepala aliansi. Qin Hongtau dan Jing Xuan akan memegang jabatan wakil kepala aliansi. Saya membunuh Hurong tidak berarti memaksakan anda semua bergabung dengan aliansi. Jika anda merasa hanya bisa peduli pada diri sendiri dan mengabaikan orang lain, jangan ragu untuk bergabung. Tetapi sekte anda harus menarik diri ke tanah utara yang ekstrim. Nada Ki Hai tiba-tiba meredah, dan dia berkata, membangun aliansi tanpa akhir tidak berarti bahwa anda semua harus meninggalkan warisan sekte anda. Jika dunia tanpa akhir dapat mengatasi bencana ini, anda masih dapat membangun faksi anda sendiri nanti untuk mewarisi ajaran dao anda. Jika dunia tanpa akhir dianeksasi, semuanya secara alami sia-sia. Tapi saya akan mengatakan hal-hal buruk terlebih dahulu, jika ada yang berani setengah hati, Hurong adalah contoh terbaik. Baiklah, orang tua ini akan berbicara hanya sampai di sini. Semoga beruntung untuk semua orang. Mendengar kata-kata Ki Hai, semua orang akhirnya menenangkan pikiran mereka. Selama mereka bisa melestarikan warisan sekte mereka, semuanya bisa dibicarakan secara alami. Tetapi orang-orang ini juga tahu bahwa setelah perang, berapa banyak sekte di antara mereka yang masih bisa melestarikan warisan mereka adalah sesuatu di udara. Namun, seperti yang dikatakan Ki Hai, Fierce Gale World menjadi ancaman. Jika dunia tanpa akhir sepenuhnya jatuh ke tangan musuh, sekte mereka tidak akan ada lagi. Selain itu, jika mereka menyusut pada saat ini, mereka akan menjadi sasaran umum untuk cemohan. Bahkan jika sekte mereka tidak dihancurkan, bermigrasi ke tanah utara yang ekstrim juga merupakan pukulan hebat bagi sekte tersebut. Energi esensi di tanah utara yang ekstrim jarang dan sama sekali tidak dapat mendukung budidaya seniman bela diri. Pergi ke sana, masa depan seperti apa yang masih dimiliki sekte itu? Hai tua, sekte api suci saya bersedia untuk bergabung dengan aliansi. Pada saat ini, alam traversing tingkat ke-9 divine adalah yang pertama yang maju untuk mengekspresikan sikapnya. Dengan seseorang yang memimpin, yang lain menyetujui satu demi satu. Masalah pembentukan aliansi ini akhirnya diselesaikan. Pengaturan khusus, Ning Yixian, kalian bertiga bertanggung jawab menangani. Tetapkan kondisi, mereka yang memberikan kontribusi akan dihargai, dan mereka yang bersalah akan dihukum. Setiap pesanan harus dijalankan tanpa gagal. Qi Hai menginstruksikan. Trio Ning Yixian menggenggam tangan mereka dan menjawab, Iya. Ketiga orang ini juga tidak melihat Qi Hai mengambil tindakan untuk waktu yang lama. Mereka terkejut sampai pada intinya melihatnya hari ini juga. Sebelum mereka bertiga menjadi terkenal, Qi Hai sudah berada di puncak Divine Traversing Realm. Kekuatannya saat ini memang sudah mencapai tingkat yang tak terduga. Qi Hai menganggupkan kepalanya dan melanjutkan, selain itu, itu dianggap kebetulan juga. Pagoda surga luas akan segera dibuka. Kali ini, tiga sekte Anda seharusnya tidak terlalu menghargai barang-barang Anda sendiri. Selama mereka adalah seniman bela diri di bawah usia kerangka 60, termasuk para pembudidaya keliling, mereka semua bisa memasukinya. Mungkin memanfaatkan kesempatan ini, kita bisa menggali beberapa bakat yang menjanjikan. Trio Ning Yixian bertukar pandang. Meskipun mereka agak ragu-ragu, mereka juga tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk kikir, dan mereka hanya bisa menganggup dan setuju. Melihat Trio Ning Yixian menganggupkan kepala mereka, para pemimpin sekte semua sangat bersemangat, membuat Ye Yuan bingung. Sepertinya pagoda Fast Heaven ini adalah beberapa tempat luar biasa yang dimonopoli oleh tiga sekte selama ini. Dibuka untuk umum kali ini, sekte-sekte lain harus dapat memperoleh manfaat yang cukup besar. Ye Yuan tidak bisa tidak mengagumi Qi Hai di dalam hatinya juga. Meskipun orang tua ini agak sulit diatur, dia sudah berpengalaman dan lihai seiring bertambahnya usia. Taktik tongkat besar di satu tangan dan wortel di tangan yang lain dijalankan dengan sangat indah. Para pemimpin sekte ini mendapatkan manfaat yang cukup secara alami akan mengesampingkan beberapa prasangka dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk melawan musuh. Kecuali, setelah pembagian sumber daya seperti itu, jika dunia tanpa akhir bisa mengatasi bencana ini, pengaturan domen utara mungkin akan mengalami perubahan besar. Di aula samping, Qi Hai dan Ye Yuan duduk saling berhadapan. Adik kecil Ye, bakatmu melampaui dunia tanpa akhir terlalu banyak. Latar belakangmu, mungkin tidak sederhana, kan? Qi Hai menatap Ye Yuan dengan mata panas dan bertanya. Hal-hal khusus, Qi Hai menyerahkan mereka kepada sembilan yiksian yang harus mereka lakukan. Tapi dia menarik Ye Yuan ke dalam aula samping dan bertanya tentang asal-usul Ye Yuan segera. Ye Yuan tahu bahwa hal-hal yang dipahami real alert dari dunia jauh dari sebanding dengan yang lain. Banyak hal di depan orang lain akan berakhir hanya dengan menipu mereka sedikit. Tapi di depan Qi Hai, ingin dengan santai mengabaikannya mungkin tidak akan berhasil. Senior Qi Hai. Jika Little Brother Ye tidak keberatan, panggil saja aku kakak laki-laki yang akan melakukannya. Jika dunia tanpa akhir bisa melewati bencana ini, mungkin Elder Brother, aku, masih memiliki area di mana aku masih perlu bergantung pada Little Brother Ye untuk. Qi Hai memotong kata-kata Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya menerima dengan hormat daripada berdiri di upacara. Kakak-kakak Qi Hai harus menjadi real alert dunia tanpa akhir, kan? Qi Hai tidak terkejut. Sebagai gantinya, dia terkekeh dan berkata, haha, cakrawala saudara kecil Anda benar-benar tinggi. Untuk benar-benar mengetahui tentang real alert. Benar, orang tua ini memang real alert dunia tanpa akhir ini. Ye Yuan menganggup dan berkata sambil tersenyum, Tuhan adik laki-laki memang bukan seseorang dari dunia tanpa akhir. Hanya karena perintah Tuhan, tidak mudah bagi adik laki-laki untuk mengungkapkan beberapa hal. Saudara adik, tolong maafkan aku. Qi Hai tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Bakat Ye Yuan yang menantang seperti surga, itu benar-benar mustahil bagi dunia tanpa akhir untuk melahirkan. Ye Yuan secara alami tidak akan memberitahunya bahwa dia memiliki tubuh yang telah mengalami kelahiran kembali juga. Meskipun orang-orang dari alam surgawi jarang turun ke alam bawah, itu juga tidak pernah terdengar. Mengambil murid di alam bawah sebenarnya bukan sesuatu yang besar. Bab 525 He he, sepertinya nasib adik kecil berjalan sangat dalam, untuk benar-benar mendapatkan rahmat kekuatan besar dari alam surgawi. Benar-benar iri pada saudara penatua, aku. Meskipun Qi Hai adalah rilm lert dunia tanpa akhir, di mata kekuatan utama rilm surgawi, ia masih hanya orang yang miskin. Bakat Ye Yuan sangat mengerikan. Dalam pandangan Qi Hai, tuannya pasti akan menjadi karakter di alam surgawi juga. Tentu saja, seperti seberapa kuat, Qi Hai tidak memiliki petunjuk juga. Meskipun dia tahu beberapa hal yang berkaitan dengan alam surgawi, pengetahuannya sangat terbatas. Kakak penatua sudah memiliki setengah kaki melangkah ke alam tanpa batas. Hari naik ke alam surgawi juga tidak jauh. Mengapa ada kebutuhan untuk iri pada saya? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Jarak setengah langkah ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Jika aku memiliki kepercayaan diri, aku sudah lama pergi untuk melewati kesusahan surgawi. Mengapa aku akan tetap berada di dunia tanpa akhir, membiarkan waktuku pergi dengan pahit? Aku berlama-lama di hutan tanpa akhir beberapa tahun ini hanya demi menemukan benang harapan lemah juga. Qi Hai menghela nafas secara emosional. Untuk seniman bela diri alam bawah, kenaikan melalui kesusahan surgawi adalah titik hidup dan mati. Apa yang harus dihadapi Qi Hai bukan hanya kesengsaraan surgawi dari alam tanpa batas, ada juga tekanan batas ketika menghancurkan kehampaan dunia kecil. Menumpangkan keduanya, seniman bela diri biasa tidak bisa bertahan. Kecuali orang-orang yang sangat berbakat di surga atau mereka yang memiliki keberuntungan besar, tingkat keberhasilannya benar-benar sangat rendah. Oleh karena itu, menerobos ke alam tanpa batas di dunia kecil seperti dunia tanpa akhir ini sebenarnya bahkan lebih sulit daripada alam surgawi. Dan energi dan sumber daya esensi dunia kecil hanyalah perbedaan seperti jurang surgawi dibandingkan dengan alam surgawi. Ini meningkatkan kesulitan seniman bela diri naik lebih jauh. Saudara Penatua tidak perlu berkecil hati. Surgawi Dao akan selalu meninggalkan secerca harapan. Selama senior tidak menyerah, pada akhirnya Anda akan dapat menemukan sinar harapan ini suatu hari nanti, Ye Yuan menghiburnya. Sebenarnya, dengan kemampuan Ye Yuan, ingin membantu Ki Hai untuk melewati kesusahan surgawi bukanlah sesuatu yang sulit. Hanya saja hari-hari yang dihabiskannya bersama Ki Hai sedikit, dan dia tidak memiliki banyak pemahaman tentang orang ini sama sekali. Dia secara alami tidak akan mengatakan kata-kata tulus seperti itu hanya kepada seorang kenalan. Selanjutnya, jika dia membantu Ki Hai naik sekarang, dunia tanpa akhir pada dasarnya tidak akan memiliki harapan lagi. Tanpa perlu Zhao Tianyin datang, hanya keluarga sangguan dan beberapa keluarga kelas satu yang bisa menghancurkan dunia tanpa akhir. Di masa depan, jika dia mengkonfirmasi bahwa Ki Hai layak dipercaya, membantunya maka tidak terlambat juga. Heh, maka aku akan berterima kasih kepada little brother atas berkahmu. Jika kakak, aku, dapat naik ke alam surgawi secara kebetulan di masa depan, aku berharap bahwa adik kecil dapat menjagaku dengan baik. Ki Hai berkata sambil tersenyum. Alasan mengapa dia begitu sopan kepada Ye Yuan sebenarnya karena ini. Ki Hai telah hanyut dengan gelombang pasang di dunia tanpa akhir selama bertahun-tahun. Meskipun dia tidak memiliki kepercayaan diri yang besar untuk melintasi kesengsaraan surgawi, dia kurang lebih juga memilikinya. Jika dia melewati kesengsaraan surgawi secara kebetulan di masa depan, tanpa ada yang menjaganya ketika dia mencapai alam surgawi, sangat sulit untuk terus berjalan. Poin ini, Zhao Tianyin tahu, Ki Hai secara alami juga tahu. Ye Yuan penasaran dan bertanya, mengapa penatua brother Ki Hai mengatakan itu. Dunia tanpa akhir kita harus menjadi bagian dari faksi tertentu juga, kan? Ketika penatua brother, Anda, naik ke alam surgawi di masa depan, secara alami akan ada yang faksi datang untuk menerima kamu, bukan? Ada dunia kecil alam bawah yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka bukan benda tanpa pemilik. Dunia kecil ini kurang lebih memiliki ikatan rumit yang tak terhitung dengan alam surgawi. Bagi Ki Hai untuk bisa menjadi real ngelert, itu bukan karena dia adalah orang terkuat di dunia tanpa akhir, tapi dia adalah orang yang ditunjuk oleh beberapa faksi di alam surgawi. Dalam kehidupan sebelumnya, Balai Pengobatan Raja, faksi superbesar tempat Ji King Yun berada, memiliki yurisdiksi atas pesawat yang tak terhitung jumlahnya di alam bawah juga. Hanya saja urusan ini, Ye Yuan tidak pernah peduli dengan dirinya sendiri. Itu semua tanggung jawab Ji Chang Lan. Namun, meskipun Ye Yuan telah datang ke dunia tanpa akhir untuk beberapa waktu, dia tidak tahu faksi alam surgawi yang mana dari dunia tanpa akhir ini. Tapi berbagai faksi utama rilem surgawi semua tidak akan peduli tentang urusan alam bawah. Karena turun dari alam surgawi itu sangat sulit. Bahkan di alam surgawi, ada sangat sedikit yang bisa mencapai ini juga. Yue Mengli bisa turun pasti dengan menggunakan kekuatan Bright Moon City. Justru karena alasan inilah Ki Hai memastikan bahwa orang di belakang Ye Yuan jelas sangat kuat. Faksi-faksi ini sebagian besar akan memiliki saluran komunikasi khusus dengan pesawat yang lebih rendah. Poin ini jauh lebih mudah. Dan warisan Realm Earth juga merupakan urusan internal dunia kecil di sebagian besar keadaan. Selama Realm Earth sebelumnya memilih penggantinya dan melaporkannya ke alam surgawi untuk disetujui, itu akan dilakukan. Tapi Ki Hai berkata dengan senyum pahit, Sebenarnya, saya tidak tahu faksi mana di alam surgawi yang termasuk dunia tanpa akhir. Pada kenyataannya, sejak awal dari Realm Earth sebelumnya, kami kehilangan kontak dengan alam surgawi sepenuhnya. Kira-kira sekitar, sudah seribu tahun. Ye Yuan terpana, dia tidak berpikir bahwa sebenarnya ada hal seperti itu. Sepertinya faksi Realm Divine yang dunia endless milik mungkin telah menderita beberapa peristiwa besar yang tak terduga. Baiklah kalau begitu, masalah-masalah saudara penatua, aku sudah mencatatnya. Hanya saja aku tidak berani berjanji padamu saat ini. Lagi pula, setelah tuanku itu menyampaikan pengetahuan kepadaku, dia menepis tangannya dan tidak lagi mengganggu saya lagi. Tapi janji Ye Yuan yang bukan janji terdengar seperti melodi surgawi untuk Ki Hai. Dia berkata dengan gembira, itu tentu saja, itu tentu saja. Oh, benar, dalam waktu setengah bulan, pagoda surga yang luas akan dibuka. Pada saat itu, Anda harus pergi dan mengambil bagian. Mungkin Anda mungkin memiliki beberapa keuntungan yang tidak terduga juga. Oh, pagoda surga yang luas, apa itu? Ye Yuan masih benar-benar ingin tahu tentang pagoda Fast Heaven ini. Sesuatu yang bisa menggerakkan begitu banyak ahli Real Traversing Divine pasti bukan hal biasa. Pagoda Fast Heaven adalah ranah mistik warisan, secara komunal dimiliki oleh tiga sekte dan kota Wufang. Pagoda Fast Heaven ini memiliki total sembilan level. Setiap level yang dilewati, seseorang akan memperoleh manfaat yang tak terbayangkan. Ini adalah tempat yang luar biasa yang tiga sekte dan kota Wufang membantu murid-murid muda mereka. Sejak menemukan pagoda Fast Heaven, banyak pembangkit tenaga listrik berjalan keluar dari sana di dunia tanpa akhir. Saat itu, Nenek Moyang Sekte Sejati Agung Yan, Grand Yan Dewa Sejati, keluar dari di sana juga. Anda tidak tahu betapa mengerikan kekuatan Grand Yan True Lord saat itu. Meskipun dia bukan Real Mler, di depannya, Real Mler pada waktu itu bahkan tidak cocok untuk membawa sepatunya. Oleh karena itu, keempat vaksi utama ini telah memonopoli pagoda Fast Heaven selama ini, tidak membiarkan vaksi-vaksi lain masuk. Pagoda Fast Heaven dibuka setiap 10 tahun sekali. Setengah bulan kemudian hanya terjadi pada tanggal 10 tahun, yang jadi sial juga. Kata-kata Qi Hai mengalir dengan lancar. Qi Hai tidak tahu bahwa Ye Yuan tidak hanya mengenal Grand Yan Tuan Sejati, Lu Lin Feng, ia bahkan memiliki hubungan dekat dengannya. Tapi dengan Qi Hai mengatakan ini, Ye Yuan menjadi lebih tertarik pada pagoda surga luas ini. Untuk dapat melahirkan karakter yang sangat kuat, kekuatan pagoda Fast Heaven ini jelas dalam sekejap. Oh, masih ada hal seperti itu. Aku bertanya-tanya berapa banyak tingkatan yang dilewati Grand Yan True Lord saat itu. Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dalam pandangan Ye Yuan, karakter yang menantang surga seperti Grand Yan Divine King seharusnya mencapai tingkat ke-9 saat itu. Kecuali, jawaban Qi Hai sangat jauh dari pandangan Ye Yuan. Hanya untuk mendengar Qi Hai berkata, tingkat ke-7. Sejak zaman kuno yang jauh, hanya ada tiga individu yang berhasil mencapai tingkat ke-7. Dan Grand Yan Tuan Sejati adalah salah satunya. Kali ini, Ye Yuan benar-benar terkejut karena terkejut. Betapa Lulu Feng yang menentang surga, Ye Yuan sangat sadar. Dengan kekuatannya, dia sebenarnya hanya berhasil mencapai level ke-7 juga. Lalu seberapa sesatkah tingkat ke-8 dan ke-9 itu? Bukankah itu berarti bahwa tingkat ke-8 dan ke-9 ini, tidak ada orang yang berhasil di sana sama sekali? Ye Yuan berkata dengan heran. Bab 526 Dalam pemahaman Ye Yuan, Lulu Feng sudah berada di antara tingkat puncak pembangkit tenaga listrik di Fine Realm. Jika bahkan dia hanya mencapai tingkat ke-7 juga, maka dua tingkat di belakang, apakah masih ada orang yang bisa melewatinya? Ye Yuan tidak terlalu rendah hati. Dia tahu bahwa kemampuan pemahamannya sebenarnya sangat tinggi. Tetapi untuk seberapa tinggi, dia juga tidak memiliki jawaban yang pasti. Karena dia tidak berjalan ke puncak jalan marsial. Tapi Ye Yuan sendiri merasa bahwa bahkan jika dia lebih kuat dari Lulin Feng, dia mungkin tidak jauh lebih kuat dari yang terakhir juga. Setelah semua, kemampuan pemahaman karakter yang bisa berdiri di puncak alam surgawi tidak akan terlalu miskin tidak peduli seberapa buruk itu. Tentu saja, mencapai tingkat dunia Lulin Feng, kemampuan pemahaman tidak mutlak. Takdir, kemampuan pemahaman, anugerah alam, kerja keras, tidak ada yang kurang. Tapi jawaban Qi Hai agak melebihi harapan Ye Yuan. Hanya untuk melihat Qi Hai menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu. Tingkat ke delapan ini, ada seseorang yang berhasil di sana sebelumnya. Ye Yuan sangat terkejut ketika dia mendengar itu dan bertanya, siapa? Dia bernama Li Fan Tian. Adapun siapa dia, saya tidak tahu, kata Qi Hai. Oh, bahkan kamu juga tidak tahu. Lalu bagaimana kamu tahu bahwa dia berhasil mencapai tingkat ke delapan? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Area Fast Heaven Pagoda memiliki dinding. Siapapun yang berhasil mencapai level kelima akan dicatat di sana. Tetapi selama seratus tahun terakhir ini, tidak ada yang bisa mencapai level kelima, kata Qi Hai dengan agak menyesal. Ye Yuan mengangguk. Dia kurang lebih memiliki pemahaman tentang Pagoda Surga Luas Sudah. Sepertinya ingin membersihkan Pagoda Fast Heaven ini bukan perkara mudah. Guo Tao Kun, Yin Yan Hua, dan Qin Yan, Ye Yuan masih sadar akan bakat mereka. Bahkan mereka tidak bisa mencapai level kelima. Sepertinya tingkat kesulitan Fast Heaven Pagoda ini memang agak tinggi. Hanya seorang jenius yang menantang surga seperti Lulin Feng yang bisa mencapai tingkat ke tujuh. Baiklah, setengah bulan kemudian, aku akan menuju ke Pagoda Surga Raya. Ye Yuan mengangguk sedikit dan berkata. Karena ada tempat mistis seperti itu, Ye Yuan jelas tidak bisa melewatkannya. Di halaman belakang City Lord Manor, Ren Honglin saat ini berada di dekat jendela dengan kepala di tangannya, tidak yakin apa yang dia pikirkan. Hong Ling, apakah kamu memikirkan putramu lagi? Sebuah suara tiba-tiba terdengar di pintu masuk. Ren Hongling tidak berbalik. Dia tahu bahwa itu adalah kakak laki-lakinya, Ren Yuji. Jadi bagaimana jika ia, apakah kamu akan melepaskan saya untuk pergi mencari dia? Ren Hongling berkata agak kesal. Ren Yuji menghela nafas dan berkata, Kakak, kamu kehilangan semua kemampuanmu sekarang. Bahkan jika aku membiarkanmu keluar, kemana kamu bisa pergi? Selanjutnya, jika kamu pergi, bagaimana dengan saudara ipar? Kamu sadar akan watak ayah. Ren Hongling berbalik sedikit, tatapannya menatap Ren Yuji agak kosong, dia berkata dengan dingin, Ayah. Dia sama sekali tidak layak menjadi ayahku. Dan kamu juga tidak layak menjadi saudara laki-laki. Jika bukan karena suamiku bersikeras untuk kembali, ingin mencari pengampunannya, tidak mungkin bagiku untuk kembalilah ke tempat ini yang membuatku merasa jijik selama sisa hidupku. Dalam semua hatimu, tidak ada hubungan keluarga, hanya manfaat. Mata Ren Hongling berangsur-angsur membaik. Dia tidak berpikir bahwa bertahun-tahun telah berlalu, ayahnya sebenarnya masih sangat tidak masuk akal. Ketika mereka berdua muncul di depan Ren Xing Chun, Ren Xing Chun menahan Ye Hang tanpa sepatah kata pun dan menghukumnya. Dan dia, kakak lelaki ini, sangat pemalu dan tidak mampu. Dia benar-benar tidak berani mengatakan apapun di depan Ren Xing Chun. Ren Hongling memohon pada Ren Yuji beberapa kali agar dia melepaskannya untuk pergi menemui Ye Hang. Tapi Ren Yuji menolak untuk tidak peduli apa. Perlahan-lahan, Ren Hongling juga menghilangkan pikiran itu. Di halaman belakang ini, hanya Ren Dong Junior ini yang bisa menimbulkan sedikit riak di hati Ren Hongling. Ren Yuji menghela nafas lagi dan berkata, Hongling, bukan bahwa kakak tidak mau membantumu, tapi aku benar-benar tidak bisa membantumu. Kamu sadar akan kesabaran ayah. Jika dia tahu bahwa kamu bertemu dengan saudara dalam lau, hidup ipar mungkin sudah lama hilang. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu juga. Tetapi Ren Hongling tidak menghargai kebaikan dan berkata dengan senyum dingin, aku hanya ingin melihat suamiku sekali dan tidak membawanya pergi juga. Jika kamu tidak memberitahunya, bagaimana dia tahu? Ren Yuji menggelengkan kepalanya dan berkata, kau terlalu meremehkan ayah. Dia bisa mencapai posisi hari ini, jadi bagaimana mungkin sesederhana itu? Lupakan City Lord Manor ini, bahkan sedikit gemerisik dedaunan di tengah angin. Seluruh kota Wu Fang tidak mungkin lepas dari matanya juga. Mendengar kata-kata ini, wajah Ren Hongling sedikit tenang. Dia juga tahu bahwa kepribadian kakaknya lemah dan sulit untuk memikul tanggung jawab besar. Mengandalkannya sia-sia. Jika dia bisa memiliki tulang punggung kecil saat itu, dia tidak akan pergi sejauh itu untuk pergi ke tanah yang jauh dengan Ye Hang juga. Dia tidak akan kehilangan energi esensinya dan tidak dapat lagi memurnikan pil. Tentu saja, kepribadian Ren Yuji tidak dapat dipisahkan dari dominasi Ren Xingqun. Kalau begitu kamu datang untuk menemukanku hari ini untuk kebaikanku sendiri juga. Ren Hongling berkata dengan sinis. Tapi ekspresi Ren Yuji mereduk ketika dia menghela nafas lagi dan berkata, kakak, sebenarnya, aku datang hari ini ingin memberitahumu bahwa, ayah sudah akan mengambil tindakan terhadap saudara ipar laki-lakinya. Kamu, menghela. Seluruh orang Ren Hongling seperti disambar petir, segera membeku di sana. Berita ini benar-benar keluar begitu saja daripadanya. Awalnya, dia dan Ye Hang kembali adalah untuk mengakui akar dan leluhur mereka. Siapa yang mengira bahwa itu akan benar-benar berakhir dalam keadaan yang menyedihkan? Kamu, apa yang kamu katakan? Seluruh orang Ren Hongling merasa lelah. Beberapa hari ini, kamu telah dihukum di rumah selama ini. Ada banyak hal di dunia luar yang tidak kamu ketahui. Sebuah insiden besar yang mengguncang bumi terjadi pada dunia tanpa akhir baru-baru ini. Dua hari ini, banyak dunia di fine traversing para ahli berkumpul di kota Hufang untuk membahas tentang berurusan dengan masalah besar dunia lain yang menyerang kita. Dan ayah sudah memberikan instruksi dua hari yang lalu bahwa setelah pertemuan kali ini berlalu, kakak mertua akan dihukum mati. Mendengar berita ini, Ren Hongling tidak tahan lagi dengan pukulan itu. Kedua matanya menjadi gelap, dan dia pingsan. Ren Yuji buru-buru mendukungnya dan memasukkan sedikit energi esensi ke tubuh Ren Hongling. Ren Hongling perlahan-lahan sadar, meraih lengan Ren Yuji, dia berkata dengan berlinang air mata, kakak, aku mohon padamu, selamatkan dia. Sekarang, satu-satunya yang bisa menyelamatkan Ye Hang adalah kamu. Ren Yuji memiliki wajah yang bertentangan, aku. kakak, saat itu, aku membuatmu memohon pada ayah. Kamu tidak berani mengatakan sepatah katapun. Sekarang setelah lebih dari satu dekade berlalu, Ye Hang dan perasaanku semakin dalam. Mungkinkah kamu masih akan memperlakukan kita sama seperti saat itu? Jika suamiku meninggal, aku benar-benar tidak akan hidup sendirian. Jika Yuan R datang untuk mengetahui masalah ini, dia pasti datang untuk menemukan ayah untuk membalas dendam. Tragedi hubungan manusia terjadi di keluarga Ren. Ren Hongling sudah mulai diliputi air mata. Ye Hang dan Ren Hongling menyaksikan pertumbuhan Ye Yuan dan sangat jelas tentang temperamennya. Begitu Ye Yuan mengetahui tentang berita Ye Hang dan kematiannya, dia pasti akan datang untuk menemukan Ren Xing Chun untuk membalas dendam dengan segala cara. Pada saat itu, cucu versus kakek, terlepas dari apa hasilnya, itu akan menjadi tragedi dunia manusia. Yuan R, itu anak kamu dan ipar laki-laki. Kalian menolak untuk mengatakan berita tentang anak itu. Ternyata dia sebenarnya bernama Ye Yuan. Ye Yuan, mengapa nama ini begitu akrab? Ren Xing Chun tiba-tiba merasa sepertinya dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Kecuali bahwa bagaimana mungkin Ren Hongling masih dalam mood untuk mendengarkan ini sekarang. Dia memohon, Kakak, Anda membuat Ren Hongling pergi dan memohon pada ayah. Dia pasti akan setuju. Saya mohon. Ren Yuji berkata dengan susah payah, tapi, ayah sudah menyuruh orang membawa saudara ipar keluar kota untuk mengeksekusinya secara rahasia. Bab 527 Kali ini, Ren Hongling dengan paksa menolak dan tidak pingsan. Karena dia tahu bahwa kehidupan Ye Hang ditangguhkan di utas saat ini. Dia harus pergi dan menyelamatkan Ye Hang. Tidak tahu dari mana kekuatannya berasal, Ren Hongling mendorong Ren Yuji ke samping dan memaksa keluar dari pintu. Ah, bukankah Ye Yuan pemuda tranquil Cloud Sekte yang mengambil bagian dalam pertemuan tanpa akhir? Mungkinkah itu? Putra saudara perempuan benar-benar dia. Tapi, bagaimana mungkin? Ren Yuji tiba-tiba mendapat inspirasi dan akhirnya ingat siapa Ye Yuan? Setelah pertemuan kemarin, Endless Alliance didirikan, dan Ye Yuan adalah sosok yang sangat populer di kalangan Eselon atas domain utara. Mungkinkah keajaiban mengerikan seperti itu sebenarnya keponakannya sendiri? Sosoknya bergerak dan mengejar Ren Hongling dengan sangat cepat, meraihnya. Kau lepaskan aku. Aku akan menyelamatkan suamiku. Ren Hongling berjuang mati-matian. Tunggu, kamu bilang anakmu dipanggil Ye Yuan. Apakah dia dari sekte kecil bernama Tranku Il Cloud Sek? Ren Yuji bertanya. Bagaimana kamu tahu? Ren Hongling membeku dan berhenti berjuang juga. Jantungnya mulai berdebar lebih kencang. Bagaimana Ren Yuji tahu? Bisakah mereka melakukannya? Melihat ekspresi Ren Hongling, Ren Yuji tahu bahwa dia salah paham dan buru-buru berkata, Tenangkan pikiranmu. Bukan hanya keponakan baik-baik saja, tetapi reputasinya juga menakjubkan, sekarang. Bahkan tiga sekte memiliki daerah yang mereka andalkan untuknya benar. Sekarang, jika keponakan benar-benar pemuda yang memanggil Ye Yuan dari Tranku Il Cloud Sek, kakak mertua mungkin masih diselamatkan. Itu hanya, aku ingin tahu apakah kita masih bisa berhasil. Ren Yuji tahu bahwa waktu adalah yang terpenting dan hanya bisa memotong kata-katanya. Ren Hongling terkejut dan buru-buru berkata, lalu apa yang kamu tunggu. Cepat bawa aku pergi mencari Yuan Er. Ren Yuji terlihat dilema lagi. Akumulasi tekanan Ren Xing Chun di hatinya terlalu kuat. Dia benar-benar tidak berani memiliki ketidaktaatan. Datang untuk memberitahu Ren Hongling hari ini sudah merupakan terobosan yang luar biasa. Jika kamu tidak pergi, aku akan mati sekarang untuk kamu lihat. Ren Hongling mengambil belati kecil dari dewa yang tahu di mana dan akan menusuknya ke jantungnya. Kecuali, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk bunuh diri di depan seniman bela diri jiwa laut seperti Ren Yuji. Ren Yuji menyambar belati di tangan Ren Hongling. Ekspresinya berkedip, dan dia berkata, Baiklah. Aku akan membawamu. Ren Hongling menatap Ren Yuji agak tidak percaya saat wajahnya menunjukkan kegembiraan liar. Sebenarnya, yang menggerakkan Ren Yuji pada akhirnya adalah tragedi hubungan manusia yang dikatakan Ren Hongling sebelumnya. Sebelumnya Ren Yuji tidak memperhatikan. Tapi setelah mengetahui bahwa Ye Yuan adalah keponakannya sendiri, dia tahu bahwa ini bukan lelucon yang menggelikan. Ye Yuan sekte awan sunyi itu benar-benar memiliki kekuatan untuk menjungkir balikan kota Wu Fang di masa depan dan bahkan membantai kakek dari pihak ibu sendiri. Dan apakah Ren Xingqun memiliki kemampuan untuk membunuh Ye Yuan? Jawabannya tidak pasti. Di belakang Ye Yuan berdiri ki hai sekarang. Bahkan jika Ren Xingqun semakin merajalela, dia tidak akan berani berperilaku kejam di depan ki hai juga. Yang juga mengatakan bahwa di masa depan, setelah Ye Yuan matang, kota Wu Fang akan benar-benar menderita tragedi hubungan manusia yang diprediksi Ren Hongling. Tuan, Tuan Wu Suan, kalian minum teh. Ini adalah teh roh kelas atas yang saya bawa dari City Lord Manor. Tidak hanya manis dan lembut, tetapi juga memiliki efek meningkatkan energi esensi, Ren Dong menjelaskan kepada Ye Yuan dengan tatapan hormat. Wu Suan adalah tamu sering pavilion Feng ya sekarang. Dia akan lari ke sini ketika dia tidak ada hubungannya. Beberapa hari ini, dia telah berbicara dari hati ke hati dengan Ye Yuan, mengoceh, tetapi menerima manfaat besar. Mereka hampir tidak mengucapkan tiga kalimat tanpa membicarakan pekerjaan mereka. Apa yang paling sering dibicarakan Wu Suan dan Ye Yuan adalah alkimia. Sebenarnya, beberapa pandangan dan pengalaman Ye Yuan memiliki inspirasi yang luar biasa bagi Wu Suan. Seperti ini, Wu Suan suka membenamkan dirinya di pavilion Feng ya setiap hari bahkan lebih. Wu Suan berkata sambil tersenyum, Kamu, bocah ini, selalu memiliki mata di atas kepalamu. Untuk berpikir bahwa kamu benar-benar akan tunduk sepenuhnya kepada orang lain suatu hari. Tuan Kota dengan emosinya, jika dia tahu bahwa kamu mencuri miliknya Teh Roh, kurasa dia akan terbang dalam amarah yang menggelegar. Ye Yuan minum mulut Teh Roh dan berkata sambil tersenyum, He he, temperamen Tuan Kota benar-benar sombong dan meledak-ledak. Ketika dia mengingat konflik dengan Ren Xing Chun di pavilion Giok yang indah, dia juga terdiam. Ren Xing Chun jelas datang untuk menjadi mediator. Pada akhirnya, dia bertengkar dengannya. Watak ini juga tak tertandingi. Huhu, jika Tuan Kota tidak memiliki semangat yang begitu luas, bagaimana dia bisa mengalahkan keluarga Chao dan mengelola Kota Wu Fang ini seperti ember besi. Wu Xuan berkata sambil tersenyum. Ketiga orang itu baru saja berbicara ketika seorang pelayan datang untuk memberitahu, Tuan Mudaye, Tuan Kota Manor-Manor Ren Yuji membawa seorang wanita untuk meminta audiensi. Ren Dong tertegun ketika mendengar itu, En, untuk apa ayah datang ke sini? Mungkinkah menemukanku untuk sesuatu? Ye Yuan menyadari dan menganggupkan kepalanya dan berkata, undang mereka saat itu. Tak lama, Ren Yuji memimpin Ren Hongling masuk Ye Yuan dan Wu Xuan saat ini asyik mengobrol dan sepertinya tidak memperhatikan kedua orang itu. Ye Yuan juga berpikir bahwa Ren Yuji datang untuk menemukan putranya dan tidak ada hubungannya dengan dia. Dia secara alami tidak akan memperhatikan juga. Dan ketika Ren Hongling melihat wajah yang dikenalnya itu, seluruh tubuhnya gemetar gelisah dan air matanya memancar keluar dari matanya tanpa terkendali. Ren Yuji tertegun ketika melihat Ren Dong juga, Dong R, kenapa kamu di sini juga? Ren Dong juga terpana. Eh, ayah, bibi, bukankah kalian datang untuk mencari saya? Ren Yuji menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke Ye Yuan dan berkata, kami datang untuk menemukannya. Ah, untuk apa kalian semua mencari guru? Ren Dong bertanya dengan bingung. Menguasai, Ren Yuji juga bingung. Ketika Ye Yuan mendengar percakapan di sini, kepalanya tanpa sadar berbalik. Dengan belokan ini, seluruh orangnya langsung membeku di tempat, dan dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan liar segera setelah itu. Ibu, kenapa kamu di sini? Haha, benar-benar memakai sepatu besi dalam pencarian tanpa hasil dan menemukannya secara kebetulan bahkan tanpa mencarinya. Aku bahkan menyuruh brother Zihui pergi dan menemukanmu dan ayah. Untuk berpikir bahwa kamu benar-benar datang ke sini dirimu sendiri. Ye Yuan datang di depan Ren Hongling dengan cepat dan memegang tangannya saat dia berkata dengan hangat. Tapi ekspresi Ren Hongling berubah drastis saat dia meraih tangan Ye Yuan dan berkata, Cepat! Cepat pergi dan selamatkan ayahmu! Sebentar lagi dan itu akan terlambat. Di hutan di luar kota, Ye Hang dikawal oleh beberapa seniman bela diri ke ruang terbuka. Artis bela diri terkemuka mengejutkan ahli rilem Si Sol tingkat ke-9. Jika Ye Yuan ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa orang yang memimpin eksekusi Ye Hang sebenarnya adalah Su Zihui. Su Zihui menerima perintah Ren Xing Chun pagi ini untuk membuatnya membawa beberapa orang dan mengawal seorang penjahat ke luar kota untuk melaksanakan hukuman mati. Su Zihui tidak terlalu memperhatikan hal itu dan membawa beberapa orang. Adapun pelanggaran macam apa yang dilakukan penjahat ini, Su Zihui tidak tahu sama sekali. Tentu saja, dia juga tidak tertarik untuk mencari tahu. Hanya seorang seniman bela diri formasi kristal tahap akhir, orang ini benar-benar tidak bisa memasuki mata Su Zihui. Dia bahkan agak kesal dalam hatinya bahwa City Lord benar-benar menggunakan pisau tukang daging untuk membunuh seekor ayam. Melaksanakan eksekusi terhadap rilem formasi alam tahap akhir, ia bahkan benar-benar membuatnya, laut jiwa tingkat ke-9 ini, untuk datang dan memegang garis. Benar-benar membawanya untuk tidak melakukan apapun setelah makan kenyang. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ini adalah Ren Xing Chun yang tidak ingin skandal keluarga keluar? Itulah sebabnya Ren Xing Chun bahkan tidak mengajukan tuntutan terhadap orang ini. Bahkan Ren Hongling dan Ye Hang kawin lari saat itu, Ren Xing Chun memblokade semua berita juga. Su Zihui hanya tahu bahwa Ren Hongling jatuh sakit dan mati. Baiklah, lakukan saja di sini. Jadilah sedikit lebih rapi, kata Su Zihui agak kesal. Bab 528 Ye Hang mengungkapkan keputus asaan. Dia tidak berpikir bahwa Ren Xing Chun sebenarnya tahan terhadap alasan sedemikian rupa dan benar-benar mengeraskan hatinya untuk ingin membunuh menantunya sendiri. Kejadian saat itu, dia dipaksa oleh keadaan juga. Dia dan Ren Hongling saling mencintai, tetapi Ren Xing Chun menolak untuk menyetujui bagaimanapun caranya. Alasannya hanya karena latar belakangnya terlalu rendah. Bakat Ye Hang tidak miskin. Hanya saja dia tidak memiliki sumber daya yang memadai dan metode budidaya yang kuat. Karena itu, dibandingkan dengan Ren Hongling, Ye Hang sama sekali tidak layak disebut. Tapi keuletan dan ketulusan Ye Hang menggerakkan hati gadis Ren Hongling. Dari sana, dia jatuh cinta dengan alkemis kecil tanpa uang ini. Ye Hang mengangkat kepalanya dan menghela nafas panjang sambil berkata, Aku, Ye Hang, melakukan hal-hal sepanjang hidupku dengan kesadaran yang jelas. Untuk berpikir bahwa aku masih berakhir seperti ini. Lupakan, lupakan saja. Hidup ini, berikan itu kembali ke Ren Xing Chun yang tidak masuk akal itu. Juga, anggap itu sebagai dendam. Saat dia berkata, Ye Hang menutup matanya dan berkata, Lakukan. Su Zihui awalnya masih sangat tidak sabar, merasa bahwa Pang ini masih mengoceh terus-menerus sebelum mati. Tiba-tiba, dia merasa bahwa Ye Hang nama ini agak akrab di telinga. Ketika dia berpikir lagi, dia tiba-tiba terkejut bangun. Bukankah Ye menggantung orang yang dipercayakan Tuan Muda Ye kepadanya? Tidak akan jadi kebetulan, kan? Berhenti. Su Zihui meraum. Energi esensi jari menjentikan, mengirim pedang panjang itu ke tangan seniman bela diri Al Gojo itu terbang. Dan pada saat ini, pedang panjang itu sudah kurang dari setengah sentimeter dari dada Ye Hang. Ye Hang memandang Su Zihui dengan agak tidak pasti dan tidak tahu apa yang orang ini coba lakukan. Su Zihui menatap Ye Hang dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Kamu dipanggil Ye Hang. Kamu tidak tahu siapa aku. Ye Hang terpana. Kemudian dia langsung mengerti dan berkata dengan tawa mengejek dirinya sendiri. Itu benar. Keberadaanku memalukan bagi keluarga Ren. Bagaimana dia bisa memberitahu pelayan tentang keberadaanku? Benar. Aku dipanggil Ye Hang. Mendapat jawaban positif, jantung Su Zihui berdebar kencang. Dia menatap lekat-lekat ke Ye Hang dan bertanya, Lalu, siapa Ye Yuan untukmu? Meskipun Ye Yuan tidak mengatakan siapa Ye Hang dan Ren Hongling baginya, selama seseorang memiliki beberapa sel otak, mereka dapat menebak hubungan mereka. Ketika Ye Hang mendengar nama Ye Yuan, seluruh tubuhnya tanpa sadar bergetar, Kamu tahu Yuan R. Su Zihui berpikir sendiri, sial. Sebenarnya tidak ada cerita tanpa kebetulan. Dia sebenarnya hampir membunuh ayah Ye Yuan. Sebelumnya, jika pedang itu benar-benar turun, dia tidak akan memiliki wajah untuk melihat Ye Yuan lagi sesudahnya. Putra Su Zihui sudah berhasil menembus alam setelah mengonsumsi pil obat yang diberikan Ye Yuan. Bagi seorang seniman bela diri, satu wilayah kecil adalah masalah kecil. Tetapi waktu yang dihemat dari ini sulit ditukar dengan menggunakan uang. Dia menerima rahmat Ye Yuan tetapi membunuh ayah Ye Yuan. Itu benar-benar akan menjadi kebaikan klasik yang membalas dengan rasa terima kasih. Tapi, Ye Hang adalah orang yang disebutkan oleh Tuan Kota dengan nama untuk membunuh. Bagaimana? Bagaimana ini harus dilakukan? Su Zihui memiliki pandangan yang bertentangan dan jatuh ke dalam dilema sejenak. Membunuh atau tidak membunuh? Ye Hang memandang Su Zihui penuh keraguan dan kecurigaan. Kekuatan orang ini di depan matanya terlalu berat. Dia tidak memiliki kelonggaran untuk melawan sama sekali. Tapi, mendengar nadanya, dia benar-benar mengenal Ye Yuan. Mungkinkah Ye Yuan juga berada di Kota Wufang sekarang? Berpikir sampai di sini, Ye Hang mau tak mau menjadi gelisah. Tapi dia menjadi sedih lagi segera. Dia hampir mati. Bahkan jika Ye Yuan benar-benar di Kota Wufang, bagaimana dia bisa pergi dan bertemu dengannya? Ye Hang terlalu akrab dengan Ren Xing Chun orang ini. Mustahil bagi ahli ini di depan matanya untuk menentang keinginannya. Anda meninggalkan. Ye Hang membiarkan imajinasinya menjadi liar ketika Su Zihui tiba-tiba berbicara. Ah, Ye Hang linglung dan tidak bisa bereaksi. Aku bilang, pergi. Su Zihui berkata dengan suara serius. Dengan dia mengatakan ini, beberapa bawahan segera menjadi cemas. Tuanku, dia adalah orang yang ditunjuk oleh Lord Siti untuk dibunuh. Jika kamu membebaskannya, Lord Siti tidak akan membiarkanmu pergi. Ya, kemarahan Siti Lord, apakah kamu masih tidak sadar? Jangan biarkan dia pergi. Su Zihui merasa kesal dan meraum, aku berkata biarkan dia pergi. Apakah kamu semua tuli, hal ini? Jika Siti Lord yang menyalahkan, aku akan menanggungnya sendiri. Beberapa bawahan itu masih ingin mendesak lagi. Su Zihui menatap tajam dan berkata dengan marah, Katakan lagi, dan aku akan memusnahkan beberapa dari Anda. Melihat bahwa ekspresi Su Zihui tampaknya tidak bercanda, beberapa bawahan ini akhirnya tidak berbicara lagi. Tapi Ye Hang memiliki tatapan kosong ketika dia berkata, Senior, kamu mengambil tanggung jawab yang begitu besar untuk melepaskanku. Bolehkah aku bertanya mengapa? Su Zihui melambaikan tangannya dan berkata, Saya menerima kebaikan dari Tuan Muda Ye dan dengan serius tidak dapat mengambil tindakan. Anda harus pergi. Ye Hang membangunkan dirinya sendiri dan berkata dengan gembira, Yuan R benar-benar di kota Hufang. Su Zihui menganggupkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda Ye benar-benar ada di kota. Dia sebelumnya mempercayakan saya untuk menemukan pasangan suami istri, tetapi saya tidak memiliki petunjuk apapun selama ini. Untuk mengira bahwa Anda sebenarnya dipenjara di kota Tuan Manor oleh Tuan Kota. Yuan R, apakah dia? Yah, Ye Hang agak cemas, namun takut dia akan kehilangannya untuk sementara waktu. Huhu, Tuan Muda Ye adalah karakter yang hebat di puncak tingginya sekarang di seluruh kota Hufang. Tentu saja dia baik-baik saja. Su Zihui menceritakan secara singkat soal dia mengundang Ye Yuan ke kota Hufang. Dua hari ini, Eselon atas Endless World semuanya membahas masalah pembentukan aliansi tanpa akhir. Banyak berita belum menyebar. Dengan status Su Zihui, dia masih tidak tahu apa yang terjadi selama pertemuan itu. Jika dia tahu bahwa status Ye Yuan saat ini bisa dibandingkan dengan para pemimpin sekte itu, dia mungkin juga tidak akan begitu khawatir. Ye Hang juga merasa agak tidak nyata ketika dia mendengarnya. Dia sudah tidak memiliki berita Ye Yuan selama lebih dari setahun. Ditambah satu tahun ini, Ye Yuan benar-benar tumbuh sedemikian rupa. Tapi memikirkan kinerja menantang Ye Yuan di negara Kin, mungkin dia benar-benar bisa mencapainya. Merenung sejenak, Ye Hang menggenggam tangannya dan berkata kepada Su Zihui, Junior punya permintaan lancang. Bisakah senior membawa saya menemui Yuan R? Su Zihui memandang Ye Hang dan bertanya, Kontrol City Lord atas Wu Fang City sangat ketat. Anda mungkin akan jatuh ke dalam pandangannya begitu Anda pergi ke sana. Apakah Anda benar-benar ingin kembali? Ye Hang menganggup dan berkata, Istri dan puteraku ada di kota. Bagaimana aku bisa pergi sendiri? Di luar Wu Fang City, Ye Yuan mendorong teknik gerakannya ke batas. Di belakangnya, Ren Yuji diam-diam khawatir. Dia benar-benar merasa agak melelahkan mengikuti Ye Yuan. Bakat Ren Yuji tidak memadai. Sampai sekarang, dia hanya kekuatan awal Alkimia Raja juga. Tapi meski begitu, dia juga benar-benar Blue Soul Level C yang benar-benar biru. Dengan kerajaannya, dia sebenarnya tidak bisa mengimbangi transformasi laut tingkat kedua. Tidak heran keponakannya ini bisa menggerakkan angin dan hujan di pertemuan Eselon atas dunia tak berujung. Kekuatannya sebenarnya sangat tangguh. Adik perempuan Ren Hongling kehilangan kemampuan untuk menjadi seorang alkemis. Memikirkan bahwa dia benar-benar melahirkan putra yang menentang surga. Sungguh, kemalangan bisa menjadi berkah tersembunyi. Tiba-tiba, Ye Yuan berhenti. Apa itu? Ren Yuji menghentikan langkahnya juga dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Yuan menghela nafas panjang dan berkata, surga memiliki mata. Sebenarnya Su Zihui yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hukuman. Sepertinya aku akan berhutang budi besar kepada Brother Zihui. Ketika dia berbicara, sekelompok orang berjalan keluar dari hutan. Bab 529. Di pavilion Fengya. Ye Hang dan Ren Hongling berpelukan dengan air mata. Ye Yuan menyaksikan adegan ini, merasakan hatinya sangat sakit juga. Sepanjang jalan, Ye Hang sudah menceritakan segalanya pada Ye Yuan, membuat Ye Yuan marah. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Ren Xing Chun sebenarnya adalah kakek dari pihak ibu terkait darahnya. Lebih jauh lagi, pria tua ini sebenarnya sangat tidak masuk akal dan tahan terhadap alasan. Membuat koneksi ke perilaku Ren Xing Chun di pavilion Giyok yang indah pada saat itu, Ye Yuan merasa bahwa pria tua ini tidak mampu untuk dipikirkan. Ye Yuan telah menduduki tubuh ini untuk waktu yang lama dan telah lama menjadikan Ye Hang dan Ren Hongling menjadi orang terdekatnya. Ren Xing Chun bahwa tongkat tua di lumpur benar-benar menghukum mati menantunya sendiri karena alasan yang menggelikan ini. Itu benar-benar tidak masuk akal. Jika Ye Yuan tidak meminta Su Zihui sebelumnya, jika orang yang menjalankan hukuman kali ini bukan Su Zihui, Ye Yuan benar-benar harus berpisah selamanya dengan ayahnya. Dengan cinta Ren Hongling dan Ye Hang, dia benar-benar tidak akan hidup sendirian. Dia sudah kehilangan ayah Al Chemi Emperor. Dia tidak ingin kehilangan ayah yang lebih rendah lagi. Dengan ketakutan setelah insiden itu, kebencian Ye Yuan terhadap Ren Xing Chun sudah mencapai ambang meletus. Ayah, ibu, Ye Yuan R tidak mampu dan membuat kalian berdua menderita. Ye Yuan mencela dirinya sendiri. Ye Yuan juga menghela nafas dalam-dalam di hatinya. Kekuatannya saat ini masih terlalu lemah. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, Ye Hang dan Ren Xing Chun benar-benar tidak akan pergi sendiri, dan juga tidak akan takut bahwa Ren Xing Chun akan menyakitinya dan bahkan tidak berani mengungkapkan namanya. Ren Hongling sudah mengingat kembali emosinya saat ini dan berkata kepada Ye Yuan sambil tersenyum, Anak bodoh. Kita dapat memiliki hari ini, ayahmu dan aku sudah dengan gembira. Kembali ke kota Wu Fang adalah ayahmu dan keputusanku. Bagaimana bisa disalahkan padamu? Ye Hang menarik muka yang panjang dan berkata, Kamu bocah nakal, jangan mengambil semuanya sendiri. Saat dia berkata, Ye Hang menghela nafas dan berkata, untuk benar-benar berbicara tentang ketidakmampuan, ayah adalah yang paling tidak berguna. Saat itu, aku tidak bisa melindungi ibumu dan kamu dengan baik, dan hampir menyebabkan kamu pasangan ibu dan anak kehilangan kamu hidup. Ayah mertua dia tidak bisa menerima putrinya menjadi cacat. Saya juga bisa mengerti itu. Tahun-tahun ini, Ye Hang juga menyalahkan dirinya sendiri secara diam-diam. Meskipun dia dan Ren Hongling sangat mencintai satu sama lain, dia memang kawin lari dengan putri Ren Xing Chun. Dan Ren Hongling saat itu bahkan masa depan dan harapan kota Wu Fang. Ketika mereka melarikan diri ke domain selatan saat itu, mereka tidak berharap bertemu dengan sekelompok seniman bela diri dengan niat jahat. Ren Hongling sedang pada saat itu dan secara tidak sengaja mempengaruhi aliran sirkulasi janin. Pada saat itu, Ye Yuan yang masih dalam kandungannya sudah dalam bahaya sekarat. Untuk melestarikan Ye Yuan pada waktu itu, dia menuangkan semua energi esensinya ke dalam rahimnya. Tetapi karena dantiannya rusak, dia sendiri menjadi tidak mampu mengumpulkan energi esensi lagi. Ini meningkatkan rasa bersalah di hati Ye Hang bahkan lebih. Justru karena itulah ia akan berpikir untuk kembali ke domain utara dan mendapatkan pengampunan Ren Xing Chun. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Ren Xing Chun sebenarnya ekstrim hingga tingkat seperti itu. Melihat ekspresi Ye Hang, hati Ye Yuan meringis kesakitan, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, siapa yang mengatakan bahwa ayah tidak berguna? Bukankah itu hanya penguasa alcemi puncak? Ayah, prestasi masa depanmu pasti akan di atas miliknya. Ye Hang tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, Nak, kakekmu sudah berdiri di puncak dunia tanpa akhir. Melampaui dia, bukankah aku akan naik ke alam surgawi? Ye Yuan tertawa juga dan berkata, apa yang naik ke alam surgawi bahkan dihitung sebagai. Saya sudah menyadari sekarang bahwa warisan yang saya dapatkan benar-benar jauh melebihi standar dunia tanpa akhir. Naik ke alam surgawi hanyalah masalah waktu juga. Tepat pada saat ini, tekanan yang sangat kuat menyelimuti seluruh pavilion Fengya. Wajah semua orang berubah. Ekspresi Ye Yuan menjadi gelap, dan dia berkata kepada Ye Hang dan Ren Hongling, Ayah, Ibu, tetap di sini. Aku akan berhadapan dengan orang tua ini. Untuk bisa melepaskan tekanan sekuat itu, siapa lagi yang bisa melakukannya selain Ren Xingqun? Menuju Ren Xingqun, Ye Yuan tidak memiliki sedikitpun kesan yang menguntungkan. Ye Yuan dengan santai meletakkan serangkaian batasan untuk menghentikan mereka berdua keluar, tapi dia sendiri kemudian berbalik dan keluar. Dia ingin melihat seberapa banyak orang tua ini. Ye Yuan keluar dari dalam rumah. Siluet yang tampak agak tua muncul di halaman. Siapa yang bisa selain Ren Xingqun? Bang! Pada pandangan pertama, Ren Xingqun langsung menamparkan telapak tangan pada Su Si Hui. Su Si Hui, Ren Yu Ji, dan Ren Dong semua berada di halaman menunggu Ye Yuan. Ren Xingqun sebenarnya tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung bergerak. Mengabaikan bahwa Su Si Hui tidak berani melawan, bahkan jika dia benar-benar menolak, tidak mungkin menjadi pertandingan Ren Xingqun juga. Telapak tangan ini secara langsung memukul Su Si Hui hingga cedera berat. Melihat adegan ini, Ye Yuan sudah sangat marah dan mencela dengan marah. Fok lama, Anda berani bergerak dan melukai orang. Emosi Ren Xingqun juga jelas tidak baik, dan ia juga menegur dengan marah. Huh! Hiduplah dari saya tetapi diam-diam membantu orang lain. Meninggalkannya dalam kehidupannya yang malang sudah menunjukkan belas kasihan. Nak, bukankah tangan Anda terlalu panjang? Don berpikir bahwa dengan Hai Tua mendukung Anda, saya tidak akan berani melakukan apapun untuk Anda. Anda benar-benar berani mengganggu urusan keluarga saya, bahkan jika saya membunuh Anda, saya percaya bahwa Hai Tua tidak akan mengatakan apa-apa juga. Ayah, dia, Ren Yuji dengan cemas berusaha menjelaskan. Kamu tutup mulut untuk orang tua ini. Empedumu semakin besar dan lebih besar sekarang, untuk benar-benar berani menentang perintahku. Setelah aku mengurus bocah ini, aku akan berurusan denganmu setelah ini. Fok lama, jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku bersama mereka hari ini juga. Kata Ye Yuan dengan senyum dingin. Huh, apakah kamu benar-benar mengambil orang tua ini untuk dibuat dari tanah liat? Karena kamu ingin mati, orang tua ini akan memenuhi keinginanmu. Seperti yang dia katakan, Ren Sing Chun sebenarnya benar-benar mengangkat telapak tangannya dan menyerang ke arah Ye Yuan. Tepat pada saat ini, Ren Dong melangkah maju dengan berani dan diblokir di depan Ye Yuan. Kakek, jika kamu ingin membunuh Tuan, maka bunuhlah aku juga. Kata Ren Dong dengan mata dingin. Ekspresi Ren Sing Chun tercekat, dan dia berkata dengan marah, kamu. Masing-masing dari kalian memberontak. Kamu bergerak ke satu sisi untukku. Pada saat ini, profil yang indah perlahan-lahan muncul di depan Ye Yuan dan berkata dengan dingin, Maaf, Tuan Ye. Awalnya, saya tidak ingin mengganggu Anda. Tapi tempat ini terlalu berisik. Begitu Yue Mengli muncul, kekuatan yang memancarkan samar dari tubuhnya segera menyebarkan tekanan Ren Sing Chun ke segala arah. Ekspresi Ren Sing Chun menjadi khawatir. Segala sesuatu di halaman ini berada di bawah kendalinya. Tapi dia sebenarnya tidak menemukan bagaimana wanita ini muncul. Lebih jauh, aura yang keluar dari tubuh wanita ini secara tak terduga membuatnya merasa gentar. Sebenarnya masih ada seniman bela diri yang kuat di sekitar Ye Yuan. Apa latar belakang yang dimiliki bocah ini? Dia benar-benar terlalu misterius. Ye Yuan berkata sambil tertawa, orang tua ini hanya tahu bagaimana menjadi ganas sepanjang hari. Aku ingin melihat apakah tulangnya benar-benar sekuat itu. Li Er, bantu aku merawat kabut tua ini. Yue Mengli berkata dengan apatis, baiklah. Saat dia berkata, Yue Mengli dengan lembut mengangkat jarinya. Situasi di seluruh halaman berubah secara drastis. Ekspresi Ren Sing Chun berubah secara dramatis ketika dia melihat situasi, mulutnya tidak bisa menutup apapun. Alam tanpa batas. Ini, ini benar-benar kekuatan milik alam tanpa batas. Ini, bagaimana ini mungkin? Bab 530. Dengan teriakan Ren Sing Chun, semua orang terkejut karena terkejut. Seperti apa batas rilem tanpa batas itu, semua orang yang hadir terlalu jelas. Ini adalah kekuatan yang bukan milik dunia tanpa akhir. Bagaimana itu bisa muncul pada gadis muda seperti itu? Tetapi dengan ranah Ren Sing Chun, bagaimana mungkin dia bisa mengidentifikasi salah? Dengan ini, tatapan bahwa semua orang memandang Ye Yuan dengan mengalami perubahan lagi. Seorang ahli rilem tanpa batas sebenarnya rela diikuti oleh sisi Ye Yuan. Konsep macam apa ini? Ren Dong adalah orang pertama yang bereaksi dan memohon pada Ye Yuan, Tuan, meskipun kakek dia agak sombong, pelanggarannya tidak pantas mati. Anda, Anda membiarkannya pergi, oke. Mulut Ren Sing Chun bergerak, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia akhirnya tidak berbicara. Menghadapi para ahli rilem tanpa batas, ia dengan serius tidak memiliki kepercayaan diri untuk terus menjadi sombong. Melihat penampilan Ren Sing Chun yang kempes, Ye Yuan tidak bisa menahan perasaan senang secara diam-diam di dalam. Yue Meng Li tidak bisa bergerak, tetapi menggunakan langkahnya untuk mencegah sedikit masih sangat efektif. Semacam ini menggerakkan energi esensi langit dan bumi hanya upaya mengangkat jari ke Yue Meng Li. Tetapi di mata alam traversing surgawi, itu adalah alam seperti dewa. Alam tanpa batas di alam bawah mewakili ketidaksempurnaan. Bahkan dengan karakter dominan Ren Sing Chun, dia juga tidak berani bertindak gegabuh di depan Yue Meng Li. Lupakan, lupakan. Li Er, simpanlah. Siapa yang memintaku menerima murid yang taat? Jika aku membunuh kakeknya yang terkait darah, guru dan murid ini tidak akan berjalan baik di masa depan, Ye Yuan sengaja berkata sambil menghela nafas emosional. Yue Meng Li menganggup dan mempertahankan auranya, menjadi gadis kecil yang tidak berbahaya lagi. Dia kemudian berdiri di belakang Ye Yuan. Ren Dong, dijual, oleh Ye Yuan bahkan tanpa dia sadari. Melihat Yue Meng Li berhenti, dia tidak bisa menahan kegembiraan dan berkata, Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Ren Sing Chun juga pulih pada saat ini. Mendengar Ren Dong memanggil Tuan berulang-ulang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, Dong Er, apa yang kamu panggil dia? Apa haknya dia, seorang bocah kerajaan transformasi laut, harus menjadi Tuanmu? Ren Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, dia bukan master jalur bela diri saya tetapi master jalur alkimia saya. Ren Sing Chun tertegun, nyala api yang baru saja ditekan meletus bersamaan dengan raungan lagi. Dengan kakek mengajarimu keterampilan alkimia, kamu benar-benar masih mengakui orang lain sebagai Tuanmu. Mengabaikan bahwa kamu mengakui master, Ye Yuan adalah yang paling hanya seorang raja semak alkimia juga. Hak apa yang dia miliki untuk menjadi Tuanmu? Anda kehilangan pikiran. Kakek, aku sangat jelas tentang apa yang aku lakukan. Meskipun Tuan dia hanya bisa memperbaiki pil obat kuasi TR4, kedalaman pengetahuan alcemi patnya jauh melebihi milikmu. Seperti kata pepatah, mereka yang mencapai pertama dapat mengajar. Dia secara alami bisa menjadi Tuanku. Kata Ren Dong. Baru sekarang Ren Xinchun mengingat kinerja Ye Yuan di Tousan Query Wall. Saat itu, dia menghentikan Ye Yuan dari terus menantang. Jika dia benar-benar melanjutkan, berapa banyak pertanyaan yang bisa dijawab Ye Yuan benar-benar sulit untuk dikatakan. Melihat dari ini, standar jalur alkimia Ye Yuan sebenarnya jauh melampaui ranahnya saat ini. Selama batasnya tercapai, standar pil obat yang dimurnikan akan sangat melampaui standar yang sama. Seperti ini, Ye Yuan menjadi Tuan Ren Dong sepertinya tidak bisa dibenarkan. Ren Xinchun menemukan bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada pemuda ini di depan matanya sama sekali. Dia memiliki pejuang rilem tanpa batas, dan pengetahuan alkimia sendiri juga sangat menantang surga. Marsial Pat dan Alcemi Pat, dia sebenarnya tidak bisa menandingi seorang bocah yang masih basah di belakang telinga. Ini membuat kesombongan dalam hati dan kesombongan dengan cara Ren Xinchun merasa sangat sedih. Bocah busuk, cepat serahkan Ye Hang dan putriku. Ini masalah keluarga ku, bukan giliranmu untuk ikut campur. Ren Xinchun berbicara sekarang tidak seyakin sebelumnya. Dia bahkan tidak berani mengatakan kata-kata yang mengancam. Tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, mereka ada di dalam rumah ini di belakangku. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu pergi dan bawa sendiri. Kamu. Ren Xinchun melihat Yue Mengli di belakang Yue Mengli dan hampir memuntahkan setegup darah tua. Jika aku bisa mengalahkannya, aku pasti sudah lama membawanya keluar. Kenapa aku harus membuang nafas bersamamu? Ren Xinchun menarik nafas dalam-dalam dan mengekang kesabarannya saat dia bertanya pada Ye Yuan, Baiklah. Lalu aku bertanya, apa hubunganmu dengan mereka? Mengapa kamu ingin menyelamatkan mereka? Tapi Ye Yuan tidak menjawab. Dia hanya menatapnya dengan senyum yang bukan senyum. Ketika kata-kata ini keluar, Ren Xinchun sendiri agak terpana. Dia awalnya berada di tengah-tengah kemarahan dan tidak berpikir secara mendalam tentang masalah ini. Sekarang dia bertanya, dia memikirkan kemungkinan. Ye Yuan bermargaya, Ye Hang juga bermargaya. Selain itu, menghitung berdasarkan waktu, Ye Hang dan Ren Hongling juga telah meninggalkan domain utara selama 18 hingga 19 tahun, hanya bertepatan dengan usia Ye Yuan. Seharusnya tidak. Ren Xinchun sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba menoleh untuk bertanya pada Ren Yuji, kalian semua sudah tahu sejak dulu. Ren Yuji memaksakan sebuah senyuman dan berkata, aku hanya tahu hari ini juga. Itu adalah satu kalimat suster yang mengejutkanku. Ini sebabnya aku mengambil risiko ayah menjatuhkan hukuman untuk membawanya menemukan Ye Yuan. Ren Xinchun terpana dan bertanya, apa yang dikatakan Hongling. Dia berkata, jika kakak ipar meninggal, dia benar-benar tidak akan hidup sendirian. Dan jika Ye Yuan tahu bahwa mereka mati di tanganmu, dia pasti akan datang untuk menemukanmu untuk membalas dendam di masa depan. Dia tidak. Aku berharap melihat tragedi hubungan manusia semacam ini terjadi pada keluarga Ren kita. Ketika aku tahu bahwa putra sister adalah Ye Yuan, aku tahu bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan untuk datang dan menemukanmu untuk membalas dendam di masa depan. Mendengar kata-kata ini, Ren Xinchun diam-diam khawatir. Apakah ada kebutuhan untuk menunggu masa depan? Ye Yuan memiliki seorang ahli rilem yang tampaknya tidak ada batas di sampingnya sekarang. Dia ingin membunuhnya adalah sesuatu yang mudah. Bahkan jika dia tidak bergantung pada alam tanpa batas ini, dengan tingkat kekejaman Ye Yuan, mungkin dalam waktu kurang dari lima tahun, dia tidak akan menjadi lawannya lagi. Dia memiliki cucu ibu yang menentang surga, tetapi dia juga hampir membunuh menantunya. Mengapa hal semacam ini tampak sangat absurd? Kecuali bahwa Ren Xinchun tidak akan pernah bermimpi bahwa Ye Yuan seniman bela diri jenius yang meningkat secara bertahap ini sebenarnya adalah cucu keibuannya sendiri. Cucu ini seharusnya merupakan kebanggaan seluruh kota Wufang. Tapi sekarang, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya bahwa Ren Xinchun merasa agak menyesal. Selama bertahun-tahun, dia berdiri dengan kata-katanya. Dia ingin seluruh kota Wufang mendengarkan semua orang. Putrinya jatuh cinta pada seorang alkemis tingkat bawah, dia ingin menggunakan cara yang kuat untuk memisahkan mereka. Sekarang, alkemis itu membawa ketulusan dan membawa istrinya untuk datang dan meminta maaf kepadanya, alih-alih, dia ingin membunuh alkemis itu. Kamu menyesal, suara Ye Yuan tiba-tiba terdengar. Ren Xinchun terkejut, bocah ini benar-benar melihat pikirannya. Kau menyesal bahwa seorang junior yang bahkan old high hargai sebenarnya adalah cucumu sendiri, tetapi kau tidak tahu. Kau menyesal cucu ini bisa memberikan Wufang sitimu, dapat memberi hormat dan manfaat tak terbatas pada keluarga Renmu, tetapi kau ingin membunuh ayahnya. Kau menyesali cucu yang luar biasa itu, tapi kau benar-benar menyinggung dia. Tapi apakah kamu sudah memikirkan itu jika aku hanya orang biasa, akankah kamu masih menyesali hal-hal yang kamu lakukan terakhir kali? Jika aku hanya orang biasa, mayatku mungkin sudah tergeletak di halaman ini sekarang, kan? Karena itu, kamu hanya orang yang egois dan sepenuhnya egois. Di matamu, hanya status terpentingmu yang paling penting. Terima kasih telah menonton!